Baik, selamat malam Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Giyus Sapina Bacita Simuake dengan NIM 200303005, kelas A semester 1, Jurusiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tugas makala pengantar ilmu politik dengan buku Dasar-dasar ilmu politik untuk memenuhi nilai UTE saya. Yang pertama, bab satu pendahuluan ala terbelakang. Dalam buku Dasar-dasar ilmu politik Miriam Budiarjo, Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai Politik umumnya didefinisikan sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Partai Politik sendiri membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintah. Karena melalui Partai Politik, dapat diwujudkan pemerintah yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Bab dua pembahasan Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang sangat pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi dan dalam perkembangan mereka saling memengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya atau sering disebut ilmu sosial yang tertua di dunia. Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas tentang masyalah, sejarah, dan kenegaraan seperti misalnya negara kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan abad ke-15 Masehi dan babat Tanajawi. Sementara itu, perkembangan ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga dewasa ini. Tapi kemudian, perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an. Pada masa berikutnya, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Dalam ilmu politik, sering dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Jika definisi ini digunakan sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum seperti itu. Oleh karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis dalam usaha meneliti laku manusia terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. Beberapa konsep-konsep pokok para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi. Kedua, generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada perilaku yang relevan. Tiga, untuk mengumpulkan dan menafisirkan data, diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Empat, untuk mencapai kecermatan dalam penelitian, diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. Kelima, dalam membuat analisa politik, nilai-nilai pribadi peneliti sedapat mungkin tidak main peranan. Enam, penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu sosial lainnya. Tiga, definisi politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politiks, atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Mengapa politik dalam arti begitu penting? Karena, sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Terdapat lima unsur yang diperlukan sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain yaitu sebagai berikut. Satu, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai pada keputusan itu tercapai. Empat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha membeli tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Empat, bidang-bidang ilmu politik. Dalam kontemporary political science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang, yaitu bidang pertama teori politik, yang pertama teori politik, yang kedua sejarah perkembangan ide-ide politik. Bagian kedua lembaga-lembaga politik terdiri dari satu undang-undang dasar, dua pemerintah nasional, tiga pemerintah daerah dan lokal, empat fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, lima perbandingan lembaga-lembaga politik. Bagian ketiga, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum terdiri dari satu partai-partai politik, dua golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, tiga partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, keempat pendapat umum. Bagian keempat hubungan internasional terdiri dari satu politik internasional, dua organisasi-organisasi dan administrasi internasional, tiga hukum internasional. Teori politik merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif, sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga bersifat menggambarkan atau deskritif, atau membandingkan, atau komparatif, atau berdasarkan logika. Bidang kedua dari ilmu politik yaitu lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis yang untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai atau golongan-golongan dan pendapat umum. Banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut politikal dinamis oleh karena sangat menunjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Kelima hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Satu, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Kedua, filsafat. Filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ketiga, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lain. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Berhubung ada perbedaan pendapat ini, ada baiknya disebut di sini ilmu-ilmu yang oleh badan internasional seperti UNESCO disebut sebagai ilmu sosial yaitu yang pertama, sosiologi, yang kedua, antropologi, yang ketiga, ilmu ekonomi, yang keempat, psikologi sosial, dan yang kelima, geografi. Keenam, ilmu hukum. B, konsep-konsep politik. Satu, teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas A, tujuan dari kegiatan politik. B, cara-cara mencapai tujuan itu. C, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu. Dan D, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Kedua, masyarakat. Seluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. Clever mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, Harold Laswell merinci delapan nilai yaitu A, kekuasaan atau power, B, kekayaan atau wealth, C, penghormatan atau respect, D, kesehatan atau will-being, E, kejujuran atau rectitude, F, keterampilan atau skill, G, pendidikan atau penerangan atau enlikmen, H, kasih sayang atau affection. Tiga, negara. A, definisi mengenai negara. Yang pertama, Roger H. Seltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengandalkan persoalan-persoalan bersama atas masyarakat. Kedua, Harold J. Lasky. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah, lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Tiga, Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. Empat, Robert M. Kla. Mark Fler. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan perhati penertiban dan dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. B, sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Kedua, sifat monopoli. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua. C, unsur-unsur negara. Yang pertama, wilayah. Kedua, penduduk. Ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, kedaulatan. D, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seginap bangsa Indonesia yang melindungi seginap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang mahasiswa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau Pancasila. Yang kedua, fungsi negara yang mutlak yaitu melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. E, istilah negara dan istilah sistem politik. Umumnya, dalam sistem politik terdapat empat variabel. Yang pertama, kekuasaan-kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua, kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Ketiga, kebijaksanaan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Dan yang keempat, budaya politik orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Yang keempat, konsep kekuasaan. A, definisi. Yang pertama, menurut Max Weber dalam bukunya Wischtaf und Gesellhaf tahun 1922, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Yang kedua, menurut Harold de Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Yang ketiga, Barbara Godwin atau tahun 2003. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. B, sumber kekuasaan. Yang pertama, menurut Talcott Parsons. Mengatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. C, otoritas atau wewenang dan legitimasi. Menurut Robert Berstate, mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang di lembagaan. Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold de Laswell dan Abraham Kaplan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. A. M. Lipset mengatakan bahwa legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu. D, pengaruh. Beberapa sarjana kontepore yang melihat pengaruh sebagai bentuk khusus dari kekuasaan Anterlens, seorang ahli ilmu politik Belanda W. Becker pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. C. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik Satu pengantar Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan legal dan institusional telah disusul dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku dan pendekatan neomarsis. Seorang sarjana politik terkemuka Fenonda van Dike mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyelesaikan masalah dan data yang relevan. Kedua, pendekatan A. Pendekatan legal atau institusional Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Sementara itu pada pertengahan dasar warsa 1930-an beberapa sarjana di Amerika Serikat mulai mengumumkakan suatu pandangan yang lebih melihat politik sebagai kegiatan atau proses dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. B. Pendekatan perilaku Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang berikut, kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku tidak luput dari kritik dan dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan dari para neormastis. Pada sarjana tradisional seperti Eric Voiglin, Leo Strauss, dan John Howell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai dan norma-norma dalam penelitian politik. C. Pendekatan Neormasis Kebanyakan kalangan neomarsis adalah cendikiawan yang berasal dari kalangan Borjus dan seperti cendikiawan di mana-mana enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik parsis. Praktis Para neomarsis ini di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif tapi di pihak lain mereka tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada di D. Teori Ketergantungan Pemikiran pelopor teori ketergantungan Andre Gunder Frank tahun 1960-an yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulis lain seperti Henry K. Cardodo 1979 menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. E. Pendekatan Pilihan Rasional Yang pertama Tindakan manusia pada dasarnya adalah instrumen atau dalam arti alat bantu agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Kedua para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang memaksimalkan keuntungannya. Ketiga proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti railings institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. F. Pendekatan institutional baru Institutional baru merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Tiga kesimpulan Tak bisa dipungkiri di perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatan hanya menyingkap sebagian saja dari tabir kehidupan politik dan bahwa tidak ada satupun pendekatan yang secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. D. Demokrasi Satu beberapa konsep mengenai demokrasi Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau kata Yunani Demos berarti rakyat Kratos atau Kraten berarti kekuasaan atau berkuasa Demokrasi yang dianud di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan Dua Demokrasi Konstitusional Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya Tiga Sejarah Perkembangan Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota Yunani kuno abad ke-6 dan abad ke-3 sebelum masehi merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas Keempat demokrasi konstitusional abad ke-19 yaitu negara hukum klasik konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlement dan lembaga-lembaga hukum Menurut Carl J. Frederick konstitusionalisme adalah gegasan bahwa pemerintah merupakan satu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah 6. Perkembangan demokrasi di Asia yaitu Pakistan dan Indonesia Yang pertama Pakistan 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 terdiri atas dua bagian yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang satu sama lain terkait karena persamaan agama yaitu agama Islam tetapi kedua bagian secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1600 km dan juga berbeda dengan hal kebudayaan bahasa tingkat pendidikan dan sebagainya hal ini terasa waktu menghadapi masalah penyusunan undang-undang baru pada tahun 1956 sesudah konstituante yang dilantik pada tahun 1947 dibubarkan dan diganti oleh konstituante baru kedua Indonesia perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa yaitu yang pertama masa Republik Indonesia satu pada tahun 1945 sampai 1959 yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlement serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer kedua masa Republik Indonesia dua tahun 1959 sampai 1965 yang masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat ketiga masa Republik Indonesia ketiga tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil keempat masa Republik Indonesia 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga baik sekian presentasi saya mengenai makalah atau tugas UTS ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam Bapak Bapak